Selamat pagi menjelang siang untuk semua rekan-rekan. Terima kasih. Saya tahu ini semangat mau datang ini mau nanyain yang lain. Jadi hari ini kami menyampaikan keberhasilan daripada Direkturat Intel pada Direkturat Jenderal Imigrasi yang telah berhasil meringkus dua DPO yang sudah hampir 20 tahun ada di Indonesia. Kejahatan mereka adalah pembunuhan. Mereka lari di 2004. Jadi saya mendorong rekan-rekan di Direkturat Intel untuk kita menyisir, mencari DPO-DPO yang diduga lari ke Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara asalnya seperti China, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Jadi mereka keluar dari China menggunakan paspor orang lain yang wajahnya mirip. Terus kita serius untuk kemudian mencari. Dan ini satu bulan proses dari pemerintah China menyampaikan kepada kami kaitan dengan kedua DPO tersebut. Kemudian tentu di sini langkah yang kita ambil, kita deportasi, tetapi tentunya di sini sudah berkoordinasi dengan pemerintah China atau penegak hukum China untuk kemudian menerima mereka untuk diproses lebih lanjut. mengenai detail ada di dalam press release sehingga nanti bisa disadur berdasarkan press release. Saya terima kasih kepada rekan-rekan Direkturat Intel yang telah bersungguh-sungguh untuk bisa merespon arahan dari kami untuk bisa kita proaktif dalam hal mencari DPO-DPO yang ada di Indonesia. Kita tidak mau Indonesia menjadi destinasi pelarian kriminal dari luar negeri. Dan ini kita akan terus lakukan untuk bisa menangkap para DPO tersebut yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.